Intro Halo adik-adik di seluruh Nusantara Ketemu dengan Kak Riko Kak Riko ini akan bercerita yang spesial untuk kalian semua Tau ceritanya? Dengarkan baik-baik ya Ayo Jangan bercanda-bercanda Simak dengan baik-baik Simak dengan serius ya Begini ceritanya nih Oh iya Aku lupa Judul ceritanya Yang Kak Riko mau sampaikan ini adalah Berlibur di rumah kakek dan nenek Putra dan Putri Sedang berlibur di tempat tinggal kakek dan nenek Tempat tinggal kakek dan nenek itu adanya di desa Wah Pemandangan di sana Di desa tempat tinggal kakek dan neneknya Putra dan Putri Indah sekali Ada gunungnya Ada sawahnya yang hijau Ada air sungainya Ada apa lagi ya Oh iya Ada juga hutannya yang lebat Putra dan Putri senang sekali tinggal di sana Berlibur di tempat kakek dan nenek Untuk waktu dua hari Kata Putra kepada Putri begini Putri kita senangnya tinggal di sini Aduh lihat tuh pemandangannya indah sekali Putri pun menjawab Iya kak Benar Putri betah Tinggal di tempat tinggal kakek dan nenek Wah Coba kita tinggal seterusnya di sini Oh jangan Kalau kita tinggal seterusnya nanti kita tidak sekolah Putri Oh iya Wah Begitu Putra dan Putri berbicara Menikmati keindahan tempat tinggal kakek dan nenek Nah dari situ Putra dan Putri Berfikir mau apa lagi ya Putra punya ide Putra mengajak Putri Melihat Hewan-hewan ternak kakek dan nenek Pergilah Putra dan Putri Ke kandang hewan ternak kakek dan nenek Jalan Begitu sampai disana Mereka sampai Di depan kandang seekor Apa Tuh Sapi Iya Wah Sapinya besar-besar dan gemuk Wah Putra senang sekali Ada yang dielus-elus sapinya Kemudian ada seekor sapi Yang paling besar dan gemuk Memamerkan suaranya Mau tau suaranya seperti apa Nih kira-kira suaranya seperti begini Suara sapinya seperti itu lucu sekali ya Wah Dari situ Mereka lalu Bergeser Berjalan Menuju Ke kandang Kandang apa yuk Nih Mereka pergi Mereka pergi Kandang Kandang ayam Wah Jumlah ayam yang diternak kakek dan nenek itu Banyak sekali Bahkan telurnya juga sudah banyak Sampai Putri berkata Kak Putra Kak Putri Lihat telurnya banyak sekali Kak Putra Wah Putra lalu berkata kepada Putri Eh Putri Ayo kita bantu kakek dan nenek Kita kumpulkan yuk telur-telurnya Ayo Kak Ayo Wah Putra dan Putri Dengan hati-hati mengumpulkan Telur-telur Dari ayam ternak kakek dan nenek Wah Begitulah adik-adik Kegembiraan yang dirasakan oleh Putra dan Putri Selama berlibur di rumah kakek dan nenek Nah Tapi sayang Kesenangan mereka harus berakhir Kenapa? Karena Mereka Sudah harus Kembali Ke kota tempat tinggal mereka Sebab Putra dan Putri Harus bersekolah lagi besok Demikian juga dengan ayah Ayah juga harus bekerja lagi Aduh Rasanya sedih sekali Putra dan Putri Akhirnya Mereka pun pamit Kepada kakek dan nenek Dengan perasaan yang masih sedih Ayah pun Menjalankan mobilnya Nyalakan mobilnya Dan jalankan Jangan pergi Ayah nyetir mobilnya Putra sama Putri Ngong Aduh masih sedih Karena masih ingin Tinggal di tempat kakek dan nenek Perjalanannya kan jauh tuh Cukup jauh Kalau dari desa ke kota Ketika sedang termenung Ketika sedang Masih merasakan sedih Tiba-tiba saja Apa yang terjadi Ternyata Ayah mengerem Mendadak Mobilnya Kenapa Untuk menghindari Seekor sapi Yang menyebrang sembarangan Wah beruntung Sapinya tidak tertabrak Tapi sayang Mobilnya Ayah Malah tertabrak Oleh mobil yang berada Di belakangnya Mobil Ayah pun Jadi rusak Bagian belakangnya Ayah segera turun Dari mobil Demikian juga Pengemudi mobil Yang ada di belakang Dia turun Dan meminta maaf Kepada Ayah Ayah Tentu saja Memaafkan Dan Membiarkan Pengemudi mobil itu Namun Putra Malah kesal Heran kepada Ayahnya Kata Putra Kepada Ayahnya Ayah 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 kenapa Tidak minta ganti Rungi ya Mobil Ayah kan Rusak Ditabrak Dengan tenang Dan tersenyum Ayah pun berkata Putra Tidak usah khawatir Mobil Ayah Sudah Diasuransikan Sebentar ya Ayah akan Telepon Perusahaan Asuransi Tertanya Telepon Kata Ayahnya Begini Halo Selamat siang Oh ya Ini perusahaan Asuransi Ya Begini pak Mobil saya Ini tertabrak Ya Kecelakaan Tidak Sengaja Baik Baik Oh nanti akan dateng ya Mobil Dereknya Oh ya Terima kasih Setelah Ayah menelpon perusahaan asuransi Putra pun mulai mengerti Ternyata perusahaan asuransi akan memperbaiki mobil Ayah Benar saja beberapa lama kemudian dateng mobil Derek Dateng mobil Derek Lalu mobil Ayah yang rusak diangkut dan dibawa ke bengkel Dan dibengkel diperbaiki Hingga seperti sedia kalah Hmm Itu berkat asuransi Putra pun benar-benar mengerti Ternyata Oh Manfaat untuk mengasuransikan mobil Salah satunya seperti itu Bisa memperbaiki mobil kita yang rusak Hmm Akhirnya Setelah sudah selesai Sudah rapih Mobil Ayah Diantar pulang ke rumah Tidak ada lagi yang rusak Berkat perusahaan asuransi Hmm Terima kasih Asuransi Nah adik-adik Demikian tadi cerita Kak Riko yang berjudul Berlibur di rumah kakek dan nenek Pelajaran Dan hikmah Dan hikmah Dari cerita tadi Asuransi merupakan sarana untuk merencanakan dan melindungi keuangan keluarga Asuransi akan memberikan penggantian apabila terjadi kerugian yang dijamin Ayo kita berasuransi Sampai jumpa di cerita Kak Riko yang lain Dadaa Dadaa Sampai jumpa di ceritaan